Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai rencana Aksi 212 Kalau kita lihat teman-teman Beberapa tahun yang lalu sebelum ada Pandemi COVID-19 Tiap tahun digelar Reuni 212 di Monas Tetapi kali ini Rencana itu ternyata Tidak jadi batal karena tidak mendapatkan Isin dari pihak kepolisian Maupun pihak dari Pemprov DKI Jakarta Karena hari-hari ini Masih kondisi pandemi virus Corona, jadi tidak memungkinkan Karena kalau kita lihat teman-teman Namanya Reuni itu kalau kita lihat Dulu di Monas itu luar biasa yang datang Bahkan dari beberapa daerah itu Datang ke Jakarta yang jumlahnya cukup besar Nah kalau nanti Misalkan diadakan di Jakarta Di Monas Nanti kalau yang datang banyak dari berbagai daerah ini Yang dikhawatirkan akan terjadi Peneluaran COVID-19 Karena itu pihak panitia membatalkan acara Terkait Reuni di Monas Tetapi ada salah seorang panitia Dan akan mengalihkan kegiatan itu Di Majelis Azikro Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Terkait kegiatan Reuni Akbar 212 Kita ambil berita Di kumparan teman-teman Beredar video Haikal Hasan Minta warga tak datang ke Monas Untuk Reuni 212 Beredar video Jupir PA 212 Haikal Hasan Meminta warga dari daerah Tidak datang ke Monas Untuk Reuni 212 Video itu beredar lewat aplikasi pesan singkat Dalam video itu Haikal tampak tengah mengisi Sebuah acara pengajian Informasi yang dihimpun Dia tengah mengisi Acara di kawasan Keramat Jati Jakarta Timur Dalam kesempatan itu Haikal ditanya Salah satu warga Bagaimana dengan acara Reuni 212 Karena banyak jemaah Dari daerah yang ingin datang ke Jakarta Ustadz Haikal Hasan Lalu minta warga Untuk tidak datang ke Jakarta Dia meminta warga Merayakan di daerah masing-masing Dengan cara yang lain Tak harus datang ke Jakarta Itu teman-teman Himbawan dari Ustadz Haikal Hasan Agar tidak usah datang ke Jakarta Jadi silakan melakukan kegiatan di daerah masing-masing Seperti bedah rumah Kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat Dan lain sebagainya Yang intinya melakukan kegiatan-kegiatan Yang sifatnya itu positif membantu masyarakat Nah teman-teman Ada juga pernyataan dari PA212 Yang akan menggelar kegiatan Reuni Akbar212 Di Pondok Pesantren Azikro Tepatnya di Masjid Azikro Di Sentul Bogor Kita coba lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari Kumparan News Pengumuman Reuni 212 batal digelar di Monas Dipindahkan ke Masjid Azikro Persaudaran alumni PA212 Batal menggelar Reuni 212 Akbar di Monas Jakarta Pusat Pada 2 Desember 2021 ini Acar rutin tahunan tersebut Akan dipindahkan ke Masjid Azikro Sentul Bogor, Jawa Barat Ketua Umum PA212 Selamat ma'arif Mengatakan Keputusan pemindahan Lokasi Reuni Setelah mendengar saran dan masukan Para ulama yang tergabung Dalam PA212 Setelah mendengar masukan Dari para ulama dan tokoh 212 Serta paparan dari pihak lainnya Maka Panitia Reuni Akbar212 Memutuskan pelaksanaan Reuni 212 tahun 2021 Akan diadakan secara terbatas Dengan menerapkan protokol kesehatan Di Masjid Azikro Sentul Bogor, Jawa Barat Kata Selamat lewat keterangannya Senin 29 November Selamat menyebut Reuni kali ini juga akan mendoakan Berpulangnya Ustadz Amir Azikra Yang merupakan putra G.H.M. Arifin Ilham Doa bersama Untuk almarhum Ustadz Amr Azikra Putra almarhum G.H.M. Arifin Ilham Ujar Pak Selamat Menurut Selamat Acara tersebut juga akan digelar secara terbatas Mereka yang ingin menyaksikan kegiatan tersebut Dapat melihatnya secara virtual Disiarkan secara virtual dan live streaming Tandasnya Nah itu teman-teman Terkait kegiatan Reuni Akbar212 Yang sedianya itu Akan digelar di Monas Tetapi karena Tidak mendapatkan izin dari Pihak kepolisian maupun dari Pemprov DKI Jakarta Maka diubah acaranya Atau tempatnya di Pondok pesantrennya G.H.M. Arifin Ilham Atau tempatnya di Masjid Azikra Kalau kita melihat beritanya kemarin teman-teman Bahwa Pihak Pondok pesantren Azikra ini sedang Berduka Karena Ustadz Amr Azikra ini Meninggal dunia kemarin pada hari Senin Di usia 20 tahun Ini adalah berita duka dari Pondok pesantren Oleh karena itu teman-teman Pihak PA212 Persaudaraan Alumni 212 Ingin memfokuskan kegiatan di Majelis tersebut Atau di Masjid Azikra Sekalian ini mendoakan Kepada Ustadz Amr Azikra Karena beliau seorang Putra dari G.H.M. Arifin Ilham Didoakan yang terbaik Agar Ustadz Amr Azikra ini Diampuni dosanya Diterima pahalanya Dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah kegiatan yang Rencana nanti digelar di Masjid Azikra pada 2 Desember 2021 Itu teman-teman yang bisa kita bahas Sekali ini dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin penyelenggaraan Reoni 212 Yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2021 mendatang Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zulpan Kamis 25 November mengatakan Perlu izin yang sangat lengkap jika mengadakan acara yang berkerumun Salah satunya surat permohonan izin keramaian dengan rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kemudian polisi akan menerbitkan STTP atau surat tanda terima pemberitahuan terkait surat izin keramaian Namun dalam menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan masyarakat maupun surat izin keramaian Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh pihak panitia Selain itu, panitia penyelenggara juga harus mendapatkan surat rekomendasi dari Polres Dan mengajukan proposal kegiatan yang menjelaskan secara terperinci rangkaian acara tersebut Berkait dengan rencana kegiatan reuni 212 Ini pihak panitia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang ada Harus mengacu kepada aturan yang berlaku Dimana mereka diantara ini wajib memenuhi persyaratan administratif Yaitu surat permohonan izin keramaian Kabit Humas menambahkan panitia reuni 212 sudah mengajukan izin ke Polda Metro Jaya pada tanggal 18 November 2021 Namun pihaknya belum memberikan rekomendasi Karena kelengkapan administrasi persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi Dari Jakarta, tim kantor berita antara mewartakan